Jadikan momentum Ramadan ini untuk lebih memberikan nilai positif untuk kelangsungan bangsa kita ke depan. Secara proporsional harus diakui bahwa kitalah yang mayoritas di tempat ini. Jadikan Islam yang kita anut ini termasuk LDI, Islam yang rahmatanil alamin. Ketua MUIDKI Jakarta yang baru dilantik, Kiai Haji Yusuf Aman memberikan tausiah dalam acara safari Ramadan di Masjid LDI Annaviu Jakarta Pusat. Pada minggu 9 April 2023, ia mengajak warga LDI untuk lebih memberikan nilai positif bagi kelangsungan bangsa. Dalam ceramahnya, Kiai Haji Yusuf Aman meminta agar seluruh umat Islam menjunjung persatuan dan kesatuan. Silaturahim yang diadakan LDI Jakarta Pusat ini menjadi kegiatan yang tepat untuk mewujudkan dan mengingat amanat pendiri bangsa Indonesia. Secara proporsional harus diakui bahwa kitalah yang mayoritas di tempat ini. Jadikan Islam yang kita anut ini termasuk LDI, Islam yang rahmatanil alamin. Untuk memberikan satu nilai tambah agar umat-umat yang lain dan teman-teman yang lain merasa terbantu kesusahannya dengan adanya Islam yang rahmatanil alamin. Ketua DPW LDI DKI Jakarta, Teddy Surat Maji yang mendampingi Kiai Haji Yusuf Aman juga berpesan agar Safari Ramadan bersama MUI ini terus dilaksanakan. Safari Ramadan memberikan nasihat-nasihat agama yang baik. Satu-satunya malam ini disini kami kedatangan atau mendapatkan syafari dari Bapak Sekum MUI DKI dan tausilnya luar biasa malam ini. Betul-betul luar biasa bagaimana ceritanya atau kisahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian juga ada satu tadi nasihat bagaimana supaya kita tidak menentang arus, tapi juga jangan ngikutin arus. Acara silaturahim dimulai dari sholat isya dan sholat tarawih berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan tanarus Al-Quran. Hadir pada kesempatan itu jajanan Ketua PC dan PAC LDI di wilayah Jakarta Pusat, warga sekitar, serta Jamah Masjid An-Nafi'u. Terima kasih telah menonton!